Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar cara membuat desain buku ataupun cover buku menggunakan game dan disini saya terapkan di salah satu situs penyedia kontes desain grafis teman-teman ya nah disini saya sudah pergi ke halaman 99design.com ya nah kalau teman-teman sudah punya akun silahkan masuk ya ke bagian akun ini jika belum silahkan daftar dan langkah pertama teman-teman ya kita sudah punya akun tentunya kemudian kita cari kontes di bagian new work ini kita pilih browse kontes ya disini berarti kita mencari kontes yang kita inginkan ya karena disini saya lebih sering ke bagian cover buku maka kita pilih bagian all categories kita klik dan kita pilih bagian book and magazine nah disini teman-teman ya untuk logo itu tersedia 406 kontes ya kemudian di bagian web aplikasi desain yaitu 30 kemudian business and advertising ada 23 kemudian ada untuk plotting itu 14 art dan illustration 12 nah untuk label 17 kemudian buku ataupun magazine ataupun mazalah teman-teman ya itu ada sekitar 20 kontes ya nah disini tipsnya agar kita mencari kontes yang lebih bermutu ya kita pergi ke bagian all categories tadi kita pilih book and magazine kemudian disini salah satu tipsnya teman-teman ya kita klik bagian show filter ini ya lalu kita cari bagian kontes tv-nya ya mau yang rahasia ya ataupun ditutup hanya bisa kita melihat kontes kita sendiri ataupun yang open ya yaitu terbuka seperti ini kemudian kita pilih yang bagian gransi teman-teman ya jadi dipastikan ketika kita memilih ini nanti itu bakalan dipilih pemenangnya ya karena ada beberapa ya klien yang sekiranya tidak sesuai dengan desain yang semuanya desainer kirimkan itu mereka diambil pemenangnya jadi tiba-tiba mereka close ditutup ya nah itu salah satu kerugiannya ya kemudian disini ada page tracker ya maka disini ketika kita klik kita akan cari ya biasanya 3 hari sudah menentukan pemenangnya dia ingin cepat ya kemudian disini biasanya saya pilih cuma 2 teman-teman ya bagian kontesnya ini kita yang terbuka ya kemudian yang gransi nah disini ada tersedia 8 kontes yang gransi teman-teman ya nah disini saya akan cari salah satunya misalnya yang nah mungkin ini kita hapus dulu teman-teman ya kita cari yang disembunyikan disini ya nah disini saya akan pilih design and intriguing jadi saya pilih yang ini teman-teman ya berarti yang sudah masuk ada 10 desain ya waktunya 3 hari 14 jam tersisa nah disini ada 2 orang yang di feedbacknya yaitu dikirimkan pesannya ada 2 orang ya oke sekarang kita klik bagian ini nah sekarang kita baca teman-teman briefnya disini ada judulnya yaitu spiritual recipe yaitu resep spiritual nah disini ada penulisnya kemudian kalau untuk autobiografi sebenarnya menurut saya tidak penting lah ya dibaca yang paling penting adalah bagian book descriptionnya ini harus kita pahami dulu teman-teman ya nah isi bukunya seperti apa ya nah kalau misalnya teman-teman belum bisa bahasa inggris silahkan di klik bagian translate ini ada pilihan bahasa Indonesia ya dan di bagian ini juga targetnya perlu kita pahami juga ya apakah targetnya itu untuk orang tua untuk perkantoran atau untuk orang-orang gaul dan sebagainya tinggal kita baca disini teman-teman ya nah kemudian dia ingin ada judul ada nama pengarang dan juga subtitlenya nah kemudian disini ada titlenya yaitu spiritual recipe ya jadi disini resep spiritualnya kemudian ada subjudulnya yaitu a simple guide for your spiritual awakening ya seperti ini kemudian nanti di belakangnya ada barcode, ISBN, dan brood ya seperti itu nah kemudian nanti di belakangnya tinggal kita tulis teman-teman seperti ini ya tapi untuk kita ikut kontes kita cuma desain saja bagian depannya ya karena bagian belakang itu sederhana ya kemudian disini juga untuk spine-nya ataupun tulang belakangnya ada judul dan juga nama pengarang ya seperti itu nah disini yang juga paling enaknya ketika kita mendesain buku dia itu mengasihkan contoh desain-desain buku yang dia inginkan ya nah dia tertarik yang seperti ini teman-teman tinggal kita pilih kita coba yang model ini kita coba yang model ini dan sebagainya berarti sekitar ada sembilan tipe yang akan kita submit atau kita posting untuk kita rekomendasikan desain mana yang dia suka ya nah disini kita akan coba lagi teman-teman ya nah disini ada bagian kreatif vision-nya jadi style-nya ini seperti ini ya dia lebih simple dan juga detail itu dekat ke tengah luxury ataupun visual nah disini ada semacam equalizer-nya ya yang paling membuat kita enak mendesain buku ini ada bagian ini teman-teman ya desainnya yaitu desain yang dibutuhkan itu seperti apa ya nah mungkin dia bilang seperti ini teman-teman ya yang menarik ya nah dia cinta dragonflies yaitu capung bunga teratai dan juga mandala jadi kita cari salah satu dari ketiga ini ya nanti kita akan posting lebih dari satu sebagai alternatif biar lebih besar kemungkinan kita untuk ikut menang ya kemudian disini dia tidak suka yang terlalu gelap ya nah disini dia tidak I don't want it to be dark jadi dia tidak suka tidak mau yang gelap-gelap ya berarti lebih bright yang cerah ya seperti ini lebih cerah kemudian dia juga membuka ide kita untuk desain seperti apa ya tapi pastikan ya sebelum kita pergi ke bagian ide kita sendiri kita akan terdahulukan ide dia ya nah seperti ini berarti kita dapat tiga kategori yaitu dragonflies, lotus, dan juga mandala ya nah sekarang kita pergi ke bagian shutterstock teman-teman ya nah disini saya sudah download salah satu footage ya ataupun gambar yang akan kita jadikan gambar di cover booknya nanti ya nah disini kan teman-teman kalau kita download disini bagian try ini ya kita download coba tunggu sebentar dia akan ada watermark yang mengganggu desain kita nah ketika kita hilangkan watermark itu itu bakalan menghabiskan waktu kita teman-teman ya karena kita menghapus watermarknya satu persatu juga lumayan lama jadi solusinya ya nah itu kita download dulu ini jadi solusinya teman-teman ya kita copy aja ya bagian ininya kita copy apa namanya linknya nah ketika kita download shutterstocknya ini ukurnya besar sih tapi banyak watermarknya ya mengganggu sekali jadi kita ada alternatif sebagai picture demo ya kita copy bagian link ini ya kita copy kemudian kita pergi ke bagian downloader.la nah disini adalah salah satu penyedia untuk menghilangkan watermark ya tapi versinya gambarnya tidak besar ya sebagai alternatif kita untuk membuang watermarknya ya dan disini perbolehkan teman-teman ya karena kita pakai untuk sementara nah disini kita lihat ya tadi kita akan tadi kita mengambil gambar di shutterstock ya maka kita download disini ya download kemudian link tadi ya kita paste disini ya dan kita klik download kita tunggu sebentar nah maka link untuk download ini sudah timbul teman-teman ya tinggal kita klik download now dan kita tunggu nah dia watermarknya semuanya hilang ya kita besarin tinggal kita klik kanan kita save us walaupun gambarnya agak pecah ya tapi tidak masalah ya nanti karena kita bikin mau up-nya yang pecah-pecah ini sudah hilang ya nah sekarang kita klik kanan kita open with dia menggunakan game teman-teman ya gunakan game nah sekarang kita buat file baru file new dan disini ya perhatikan teman-teman ya ketika kita ingin ikut kontes dan si klien itu belum menentukan ukuran kertasnya maka kita gunakan ukuran standarnya yaitu ukuran menggunakan inchi disini kita tulis 6x9 inchi ini adalah buku standar internasional teman-teman kemudian di vi-nya kita kasih di angka 300 ya lalu kita klik ok dan seperti ini ya tampilannya kemudian tadi ya gambar-gambar teratai ini ya kita drag ya pastikan kita pergi ke bagian layer ini kita drag ke lembar tadi yang telah kita buat ya nah seperti ini sekarang kita mulai untuk berkreasi ingin membuatnya seperti apa tinggal kita scale ini ya kita scale atau kita tekan shift s ya lalu kita tekan control nah kita tarik mungkin besar seperti ini lagi kita klik scale nah berarti kita sudah mendapat satu buku yang dia inginkan tadi ya kita kembali lagi ke briefnya tadi ya disini dia ingin bukunya ada beberapa warna pilihan ya warna kuning atau warna merah kemudian disini tergantung kita ya mau warna apa disini kita dikasih pilihan ya bebas nah disini kita buat warna yang beliau suka ya lalu kita pergi ke tadi disini nah mungkin ini kan terlalu besar nih gambarnya ya kita tekan shift s lalu kita kecilin dulu seperti ini nah ini kan terpotong nih teman-teman ada background warna hitam tinggal kita klik bagian background kemudian kita ganti warnanya ya ganti warnanya disini kita buat pick up warna ini ya paling dasar disini oke kita samakan kemudian untuk backgroundnya juga ya karena ini kan atas dan bawah warnanya agak beda nanti ya kita pilih warnanya agak gelap-gelap disini oke kita klik oke maka disini teman-teman kita lihat ya warnanya ada coklat dan coklat tua lalu kita pergi ke bagian gradient dan kita pilih bagian ini teman-teman ya guardiannya tv-nya seperti apa ya nah kita pilih bagian foreground to background ya jangan transparan ya kita pilih yang ini kemudian kita drag atas ke bawah seperti ini nah seperti ini tuh ya kita bisa reverse warnanya menggunakan ini kita drag kesini ya nah sekarang kita akan blurkan di bagian ini ya yang nampak ini kita blurkan kita pergi ke bagian layer yang tadi ini kita klik add to mask ya kita klik disini kita klik add nah pastikan disini teman-teman ya kita pilih gradient lalu di bagian warna ini kita tekan D saja biar dia default dan di bagian gradient tv-nya ini kita ganti menjadi background to transparent ya nah lalu kita drag seperti ini ya atas ke bawah nah seperti ini oke sekarang kita klik kanan kita apply ya apply to layer mask kemudian kita tambah satu lagi kalau misalnya kita ingin cepat ya tekan shift lalu pilih layer mask maka dia akan otomatis ya tanpa ada pilihan tadi ya lalu kita samakan tadi ya kita drag seperti ini nah sudah selesai ya kita mendapatkan satu background kemudian kita tulis disini ya tadi spiritual ya kita klik spiritual ya nah seperti ini saya menggunakan pon karumbi teman-teman yaitu pon yang gratis disini saya kasih angka 300 ataupun 350 kemudian saya kasih warna putih ya nah disini warna putih kemudian satunya lagi tadi receive ya teman-teman ya receive seperti ini receive ya lalu disini saya kasih angka 400 saya ganti menjadi ponnya itu singel teman-teman ya singel seperti ini kita drag nah sekarang kita tengahkan gambarnya tulisannya tadi menggunakan ini alignment tool kita klik disini tekan shift kita klik lagi lalu pastikan disini bagian-bagian relative root 2 nya kita pilih image ya lalu kita pilih yang center nah seperti ini dari tengah kemudian kita tulis tadi bagian subtitle nya subtitle nya tadi apa ya disini nah ini simple guide ya guide kita copy lalu kita paste disini nah disini sudah ada teman-teman ya kita ganti disini nya di misalnya roboto ya hurufnya roboto pastikan teman-teman ya ketika mendesain itu jangan terlalu banyak pon ya nanti bingung tapi kita wajib tau ya warna jenis-jenis pon apa saja yang harus kita gunakan dengan tema-tema tertentu ya nah disini 90 oke mungkin untuk langkah sederhananya seperti ini lah teman-teman ya coba ke atas sedikit lalu yang buatnya ini kita bawa ke yang di tengah ini yang bersih lahu kemudian yang berikutnya kita tambah nama outdoor nya ya disini nama outdoor nya siapa ini robin kita copy kemudian kita copy jenis pon ini tadi ya yang resep ini kita control shift d nah seperti ini lalu kita tekan T kita paste disini tuh ada ya kita ganti ponnya menjadi bebas new ya nah seperti ini klik kebah warnanya nah disini kita lihat teman-teman ya ada sesuatu yang tidak sesuai temanya yaitu pon ini ya kita ganti menjadi cingil tadi ya cingil bold tadi oke oke kita basari menjadi 90 bawa ke tengah seperti ini nah ini adalah langkah awal ya menyiapkan desain-desain yang perlu kita sajikan kepada kontes tadi ya mungkin apakah dia tertarik ya nanti tinggal kita upload ya kita simpan dulu disini file save as ya kita export ya lalu kita kasih angka disini ya menjadi 8 disini ya kita export bukan angka maksudnya namanya ya disini desain 1,2,3,4,5 ya karena nanti kita desain itu bukan cuma satu teman-teman ya kita banyak banyak submit kita kasih pilihan ke orangnya ya nah seperti ini tinggal kita export oke sekarang kita kembali dulu teman-teman ya kita kembali kita kecilin lalu kita pergi ke bagian salah satu penyelia alternatif untuk mengolah mockup ya yaitu disini namanya photopea ya nah disini saya sudah punya satu mockup ya yang seperti ini teman-teman tampilannya nah untuk tampilan depan aja kemudian kita pilih yang tadi ya kita close dulu ini dan teman-teman ya sebelum kita submit ke 99design.com kita pastikan bagian layer ini ya image size-nya disini kita cuma cukup apa namanya ukurannya 1200 x 1200 ataupun 1600 ya kalau terlalu besar nanti kita ditolak ya nah seperti ini kita klik kemudian bagian cover ini ya biasanya ada tulisan smart object ini ya simbolnya kita klik dua kali maka dia akan tampil layar satu lagi seperti ini ya kemudian kita klik file lalu kita pilih oven and place lalu kita pilih yang ini teman-teman yang kita desain tadi lalu kita klik oven kita tunggu sebentar nah karena disini tadi ukuran buku ini A4 ya sedangkan kita desain tadi ukuran 6 x 9 inch tinggal kita besarin seperti ini ya lalu kita klik file lalu kita save smart object ya ataupun ctrl s dan kita lihat hasilnya seperti ini tuh hasilnya lebih real teman-teman ya lebih real tinggal kita klik file lalu kita oh iya teman-teman tadi kita bikin apa namanya buku ini kan masih seperti ini teman-teman ya nah dia ukurnya A4 A4 seperti ini tadi tinggal kita pilih bagian mockup ini ya tinggal kita tarik ujung ini saya tarik ujung ini lagi menjadilah ukurnya 6 x 9 inch lalu kita pilih bagian file lalu kita export png export png lalu kita lihat teman-teman hasilnya seperti ini ya nah kita save dan hasilnya sudah jadi ya tinggal kita submit nah cara submitnya ya teman-teman pastikan di bagian tadi ya gambar image ini kita copy linknya ini ya kita copy oke kita copy lalu kita pergi ke bagian brief tadi kita pilih bagian submit design ya kita klik dan disini teman-teman ada peraturannya file-nya harus png ataupun gip ataupun jepek dan harus rgb teman-teman ya kemudian maksimum file-nya seperti ini ya silahkan baca sendiri kemudian kita lihat tadi ya nah hasilnya tinggal kita drag seperti ini oke sekarang kita kecilin aja teman-teman biar lebih jelas dilihat ya nah untuk reviewnya mungkin seperti ini lalu di bagian description ini ya teman-teman bisa kasih pesan untuk kliennya misalnya saya sudah punya template sendiri ya untuk mendesainnya seperti ini nah disini mungkin I have upload several design ya saya mengupload banyak desain banyak versi ya seperti ini tinggal kita copy ya ini bahasa inggrisnya template-nya teman-teman ya ini tipsnya biar kita lebih enak komunikasi dengan bahasa-bahasa inggris yang halus lah ya seperti ini tinggal kita paste ya ini tidak saya paste disini karena sudah saya kirimkan di submit sebelumnya ya kemudian kita pilih this design use stock ya bahwa desain ini menggunakan gambar stock ya nah disini teman-teman ya kita lihat ya ada saya isi disini kita hapus dulu kita paste ya link tadi ya ops salah kita copy disini ya copy lalu kita paste disini nah pastikan di ujung link tadi ya ada nomor nomor angka ya seperti ini nomor apa nomor seri ya dari gambar tadi kita klik disini ya kita copy lalu kita isi di bagian stock description yaitu nomor seri dari gambar ini ya lalu kita klik bagian record purchase ya lalu kita klik I understand and agree to recruitment eh recruitment ya recruitment oke sekarang kita submit ya nah sekarang sudah selesai ya nah ini merupakan desain-desain saya yang sudah saya upload ya dari tadi versinya seperti ini ya seperti ini seperti ini ini ya ini punya saya semua teman-teman ya desain-desain saya ada punya dua akun ya dan ini adalah akun baru akun baru nah disini teman-teman banyak pilihan ya nanti dia akan mengasih semacam pilihan ya nah ini merupakan salah satu tips kita agar bisa besar kemungkinan untuk menang ya mengirimkan beberapa versi desain ya nah mungkin teman-teman sampai disini video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like dan share dan jika bermanfaat silahkan di subscribe biar tidak ketinggalan informasi yang akan saya sajikan di video berikutnya baiklah saya Hendren mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih